Tim Oksnal Subdit V-Siber Ditreskrim Suspolda Kepri mengamankan seseorang berinisial MK. Sebab, Ognum tersebut menyebarkan berita hoaks dan bermuansa sara melalui media sosial Twitter. Informasi seputar penangkapan itu diungkapkan oleh Kabit Humaspolda Kepri, Kombes Paul Harry Goldenheart dalam siaran pers, Kamis 13 Mei 2021 pagi. Menurut Harry, MK ditangkap lantaran membuat postingan berupa konten berita hoaks serta sara tentang Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Harry menerangkan, awalnya pelaku membuat postingan berupa konten yang diunggah pada tanggal 8 Mei 2021, pukul 15.43 waktu Indonesia Barat. Akun Twitter MK diberi nama etmustafakamalen13 dan akun Twitter tersebut terpantau baru dibuat pada Maret tahun 2021. Di dalam unggahannya pelaku membagikan dan menyebarkan berita hoaks serta sara tentang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Ujar Harry. Setelah mengetahui hal tersebut, tim teknis Subdit V-Siber Ditreskrim Suspolda Kepri langsung melakukan penyelidikan. Tidak memerlukan waktu lama, pelaku diamankan di supermarket Bintan 21 Tanjung Pinang, jadi bagaimana menurut Anda?